Saat itu saya sama kewalaan itu, kalau sudah melahirkan. Hari itu semua yang satunya melahirkan, terus besoknya ada lagi, besoknya ada lagi kewalaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo apa kabar para pemirsa AgroTV di mana saja berada. Salam Indonesia Ngarit, salam sehat dan sukses selalu. Hari ini saya berada di kandang milik Cak Komeng. Ada di Desa Kanigoro, Kecamatan Purworsari, Kabupaten Pasuruan. Cak Komeng seorang anak muda, tetapi dia senang beternak kambing dan berhasil. Sambil nonton saya ingatkan, untuk ditekan tanda jempol, tanda light. AgroTV berbagi sukses dari orang sukses. Selamat siang Cak Komeng. Selamat siang Kak. Punya berapa ekor Cak Komeng sekarang? Kurang lebih 60-an. Anda ini masih muda? Tidak kepikiran Anda kerja di kota atau di mana? Kerja di mana-mana sama saja Pak. Liku-liku Anda mulai berternak awalnya, bagaimana? Menemui kendala apa? Sampai sekarang sukses itu bagaimana? Itu bisa diceritakan ya. Banyak sekali likalikunya Pak. Ekor nama punya dua. Dua ekor? Dua ekor. Berapa tahun yang lalu? 2017. Diku apa? Betina apa jantan? Betina semua. Betina semua. Tujuannya di ngoni, di manakno gitu ya? Iya. Breeding gitu ya? Breeding. Kurang lebih dua bulan sudah melahirkan. Oh? Dua bulan sudah beranak? Iya. Kambing jenis? Jawa. Kalau di desa itu gempolo. Itu mananya berapa ekor waktu itu? Kan ada dua. Yang pertama, satu. Yang kedua, dua ekor. Berarti punya lima ekor ya? Punya lima ekor. Itu terus berarti semangat ya? Itu baru semangat. Terus dikedekno, dikedekno, akhirnya berkembang banyak? Lalu itu berkembang banyak. Terus ada rejeki saya belikan jantan satu. Berarti anak yang jantan dulu itu dijual? Iya. Terus dibelikan lagi? Dibelikan lagi yang besar buat ngawin itu. Maksudnya agar tidak inbreeding, agar kawin dengan kambing lain. Kalau sama-sama saudara katanya jelek ya? Iya, jelek. Akhirnya jadi banyak waktu itu? Banyak. Saat itu saya sama kewalahan itu sudah melahirkan. Negara itu semua. Berturut-turut beranak. Yang satunya melahirkan. Terus yang besoknya ada lagi. Besoknya ada lagi. Panen ya? Panen cempi ya? Sampai kewalahan saya ya? Sampai kewalahan ya? Iya. Itu yang cerita yang enaknya, Mas? Cerita gak enaknya gimana? Kalau gak enaknya ya pas waktu sakit gitu. Ada yang kembung, gak mau makan. Tapi bisa ditolong? Ya bisa. Yang tidak bisa ditolong kasus apa? Kasus yang sudah melahirkan. Waktu melahirkan? Apa? Anaknya mati apa babonnya yang mati? Babonnya. Anaknya mati juga? Yang pertama gak? Enggak. Masih hidup? Yang kedua? Yang kedua meninggal semua. Itu berapa banyak kambing Anda yang kasusnya mati ketika beranak itu? Sembilan. Sembilan ekor babon tadi? Iya. Kerugiannya berarti luar biasa itu. Iya. Iya. Anda gak kapok? Ya sempat sih putus asa, tapi ya gimana lagi? Kira-kira bisa diketahui gak penyebabnya pada waktu itu? Saudara kalau namanya kan itu. Gak keluar gitu. Bapeng sama air ketuban? Iya. Jadi kasusnya itu anaknya mati, babonnya mati sampai 9 ekor. Ya ada yang mati karena kayak keracunan gitu. Oh gitu. Total? 15. 15 ekor yang mati itu terdiri dari 9 ekor mati karena melahirkan. Iya. Selebihnya mati karena keracunan. Keracunan, ada kembung itu ya. Disambing Anda gagal 15 ekor kambing yang mati, itu tentu saja kalau melihat sekarang hasilnya, Anda punya 60 ekor lebih itu anggap saja berhasil. Apa yang Anda lakukan di peternakan Anda ini? Ya yang pertama ya semangat pak, dengan niat. Semangat itu penting? Iya semangat itu penting. Terus ngerawatnya itu harus gimana kan gitu. Harus ya dengan hati? Dengan hati. Oh udah baik ngeramut bu Juni. Ada yang bilang anggap sebagai keluarga gitu? Berarti kalau ada sakit gitu. Iya kita obatin kan gitu. Makan, dikasih makan. Iya kasih makan. Sampai telat-telat gitu ya. Dijaga kesehatannya gitu ya? Iya dijaga. Tetap semangat kita aja ya? Semangat pak. Meskipun sakit. Meskipun sampai sakit tetap diusahakan untuk kandang. Iya, diusahakan untuk kandang. Pekerjaan Anda apa saja dalam kesehariannya? Keseharian ya cari rumput gitu. Cari rumput. Cari rumput. Kambing 60 ekor ini berapa banyak? Ya kurang lebih ya 6 bentel lah. 6 bentel ya. Itu berapa kali? Riwari ke cari rumput. Ya 4 kali ya. Terus setelah merumput ini pemberian pakannya berapa kali? Sehari 3 kali ya. 3 kali. Jam berapa? Pagi jam 8, siang jam 12, terus sore jam 5. Terus sama kasih minum. Minumnya dikasih apa? Dikasih garam. Kasih garam ya? Biar duyan makan? Iya. Biar makannya itu doyan? Terus bersih-bersih kandangnya kapan? Bersih kandangnya tiap hari bang? Tiap hari? Ya. Apa? Yang dibersih? Yang dibersih ya yang di tempat makan ini sama yang di bawah. Sisa-sisa? Sisa-sisa pakan. Sisa-sisa pakan itu. Kalau serindilnya? Kotorannya? Ada yang ambil pak. Dijual ya. Dijual? Luar biasa ini. Anda jual kambing dapat duit. Jual kotoran dapat duit. Iya pak. Alhamdulillah. Luar biasa anak muda. Berarti Anda tidak terlalu sibuk memelihara 60 ekor kambing? Tidak terlalu sibuk lah pak. Ya. Berarti bisa disambi. Iya bisa disambi. Kerja kegiatan yang lain. Apa kegiatan yang lain? Kegiatan lain ya kalau ada bencana gitu saya ikut. Oh gitu. Apa? Diikut tergabung dalam lembaga apa? Relawan Tagana. Relawan Tagana. Iya. Taruna siaga bencana. Kalau ada bencana-bencana berarti Anda langsung budal. Langsung budal kalau ada peluang. Luar biasa ya. Kalau sudah hampir cari rumput. Sudah berangkat saya itu. Berjuang kemanusiaan ya. Luar biasa. Kambing-kambing Anda ini kan banyak yang jantan misalkan. Paling mahal berapa? Kalau ada 5 ribu. 5 juta? Iya. Gede berarti ya? Besar sekali. Seberapa tinggi badannya? Kurang lebih 90. Lagu 5 juta. Paling murah? Yang paling murah ya kecil Pak. Iya berapa? Kurang lebih ya 1 juta ratus. Bakalannya? Umur berapa itu? Ya umur-umur sekitar 7 bulan. 8 bulan itu ya. Canta. Kalau Bapak Bon. Bapak Bon yang sudah pernah melahirkan itu berapa? Kalau Bapak Bon yang sudah melahirkan. Ya dilihat gambarnya Pak. Kan ada yang kecil, ada yang besar. Yang paling gede. Kurang lebih lah 17 lah. 17. 1 juta ratus. Oh gitu ya? Iya. Pak seberapa mahal ya? Yang paling menyenangkan dalam Anda beternak kambing ini kira-kira apa? Yang paling menyenangkan itu pas mau melahirkan Pak. Oh pas ada Bapak Bonnya bunting-bunting gitu ya? Bunting semua. Ada pernah berapa ekor? Berapa ekor yang bunting waktu itu? Kurang lebih 5 lah. 5 ekor? Yang bareng ya? Iya ada yang 1 jam, ada yang 3 jam, ada yang besok gitu. Kok ini kelincing ya? Pesan-pesan kepada teman-teman yang ingin bertanak gitu loh, pemula gitu loh. Pesannya apa? Ya pesannya ya kalau mau ngerawat kambing ya tetap semangat gitu. Jangan pernah putus asa. Kalau sudah mau panen, wah jenangnya itu luar biasa ya. Tetap semangat gitu. Resiko tetap ada. Resiko tetap ada. Tapi kecil ya. Ini ditonton sama teman-teman di luar negeri. Untuk yang kerja-kerja di luar negeri, kalau pulang rawat kambing aja lah enak. Oh gitu ya? Insya Allah hasil. Hasil. Iya mas Komeng, terima kasih jumpanya di siang hari ini. Semoga selalu sukses. Kambingnya juga beranak-binak dan terus berkembang. Teman-teman yang nonton video ini, jika dirasa bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.